SMA Negeri 1 Cibitung, Kebupaten Bekasi, belum lama ini digeruduk warga yang berdomisili di sekitar sekolahan, akibat anaknya tidak diterima bersekolah di SMA Negeri 1 Cibitung melalui jalur jonasi. Dari keterangan warga yang dihimpun mengatakan, rumah saya di belakang tembok sekolah hanya berjarak sekitar 500 meter, namun anak saya tidak masuk jonasi, yang rumahnya jauh anehnya bisa masuk jalur jonasi. Melihat hal tersebut di atas, saya meminta agar Kepala SMA Negeri 1 Cibitung segera dipindahkan dari sini, atau Sabar Pungli segera periksa Oknum Anitia PPDB-nya karena kami duga ada permainan yang tidak sehat, tendas warga yang namanya minta dirahasiakan. Menurutnya, kalau tidak ada dugaan kecurangan, tidak mungkin yang rumahnya jauh bisa diterima melalui jalur jonasi, sementara yang rumahnya dekat sekolah malah tidak diterima, tendasnya. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah maupun Panitia PPDB SMA Negeri 1 Cibitung mengatakan, kita akan tindak lanjuti, keluhan warga dan mungkin jaringan saat ini sedang error. Kuota jonasi ada 221, kuota prestasi 220, tutupnya. Untuk diketahui, sebelumnya SMA Negeri 1 Cibitung itu sempat digeruduk warga sekitar, dan sampai berita ini diturunkan, belum ada tindak lanjut dari pihak Panitia PPDB SMA Negeri 1 Cibitung, padahal proses belajar-mengajar sudah mulai dilaksanakan. Dari Kabupaten Bekasi, Delta News TV melaporkan. Pak, anaknya enggak masuk juga? Iya, enggak. Jonasi berapa meter dari sekolah, Pak? Nah, ya, 60-600, 500-500 meter. Sudah didaftar kemarin enggak lulus ya, Pak? Oke. Pak, dengan pas siapa, Pak? Firman Syah. RT berapa, Pak? RT 1 RU 13, nomor 29. Di Puman? Di Lamu Tiara. Hmmmm